Tiap penjajah pasti akan menerapkan Satu kaburkan sejarah itu pola penjajahan kolonial Yang kedua hancurkan bukti-bukti sejarah itu Hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya Yang ketiga putuskan hubungan dengan leluhurnya Dengan mengatakan sebagai bodoh dan primitif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin abdillah Alladhi la nabiya fa'dah Waumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad amma fa'd Saudara-saudaraku sebangsa setelah air yang kami cintai Yang kami banggakan, yang kami muliakan Dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami Ini ada tulisan dari KRT Fakih Wirahati Inggrat Judulnya adalah Membongkar strategi Habib Wa'alawi Yaman dalam kooptasi dan hegemoni umat Islam di Nusantara Kami bacakan Pada tulisan kali ini izinkan saya menyampaikan suatu kajian Yang tidak saja meresahkan kita sebagai umat Islam di Indonesia Tetapi juga sebagai sebuah bangsa yang besar Dengan keanekaragaman dan torean pintak emas di masa silam Demi penguasaan yang totaliter Sebagai setiap penjajah pasti akan menerapkan Satu kaburkan sejarah itu pola penjajahan kolonial Yang kedua Yang kedua hancurkan bukti-bukti sejarah itu Itu dibikin bingung ambiar itu Terus putuskan hubungan Ada pemutusan nasab Bin ini diganti bin Yahya kan seperti itu Untuk menjalankan hal tersebut Belanda menggunakan Satu politik sistem kelas Yang kedua Konseptor adu domba Yang ketiga Agen pelaksana lapangan Uraian sejarahnya sebagai berikut Sistem kelas rasis Yang rasis ini terbagi dalam satu Warga kelas satu adalah Ras kulit putih keturunan Eropa Belanda itu masuk kelas satu Yang kedua warga kelas dua Adalah imigran Cina dan Arab Yang kedua Imigran Cina dan Arab Yang ketiga Dan kelas tiga Atau yang terakhir adalah Pelibumi yang disebut inlander Dengan konotasi yang jelek Bodoh atau terbelakang Bangsawan beribumi termasuk Dalam kelas ini Ini Ngerti kan Sistem kelas dipergunakan Untuk menancapkan Superioritas penjajah Di daerah penjajahnya Bahwa mereka ras termulia Dan harus dirumati oleh Ras-ras di bawahnya Sementara ras kedua Cina dan Arab Dipergunakan sebagai kaki tangan Agar tangan penjajah Tidak kotor Selain sebagai pelaksana Kegiatan ekonomi Juga kepentingan Kooptasi keagamaan Terutama Islam Sebagai agama mayoritas Tercatat Termasuk urusan haji Dibersulit Dan diawasi Pengurusan surat jalan Memakai agensi Dimana biasanya Berhubungan dengan Para syekh Atau imigran Dari Yaman itu Sejarah mencatat Banyak penyelewangan Dan eksploitasi Hingga terkenal Adanya haji Singapura Transit di Singapura Bisa berangkat Bisa tidak tergantung Kesepakatan selanjutnya Karena Kajiannya Tentang Ba'alawi Maka kita Akan kupas Apa yang terjadi Dengan imigran Yang masih Menjual dirinya Sebagai cucu nabi ini Keberhasilan Hemper di hijas Dengan revolusi Bani Saud Serta Faham Wahabinya Yaitu Menciptakan agen lokal Untuk memberontak Kepada Syarif Maka penguasa hijas Dari keturunan nabi Sebagai kepanjatan Dari khilafah Usmani Turki Rupanya Membawa Inspirasi Bagi Belanda Yang dipusingkan Dengan serangkaian Perlawanan Di Nusantara Yang terhibur Contohnya Perang Aceh Dan Perang Jawa Di Ponogoro Mereka berpikir Apabila tidak Diselami Dan tidak Dilakukan Pekayasa Dari dalam Maka Bahaya latin Pemberontakan Akan sangat mungkin Bangkit kembali Umat Islam Harus dikendalikan Dikooptasi Dan dihegemoni Dengan cara apa Pelajari ajarannya Dan bagaimana Bisa ditundukkan Faham Ahlu Sunnah Wal-Jamah Yang sufistik Yang disebar Oleh pendahulu Agama Islam Di Nusantara Nyata Dan terbukti Adalah dibawa Oleh keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Yang berhijrah Baik secara Perdagangan Atau sebagai Duta dakwah Dan perdamaian Maka kedudukan Nasab Nabi Sangat dimuliakan Di Nusantara Ini kuncinya Di era sekarang Sebagai Bukti penyebar Islam Di Nusantara Adalah para Keturunan Nabi Maka mereka Telah Nyata Terisbat Seresmi Oleh Nakobah Internasional Baik dari Beberapa Jalur Keturunan Wali Songo Yang Dari Maghribi Turki Atau Samarkan Uzbekistan Baik yang Jalur Al-Hasani Atau Al-Husaini Kembali Ke era Koronial Dikarenakan Masifnya Represi Dari Belanda Banyak keluarga Said Syarif Maulana Maktum Panggilan Keturunan Nabi S.A.W. Yang menyembunyikan diri Walaupun Tetap Dengan Diam-diam Menyimpan Dan menulis Silisilah Keluarganya Ini terjadi Di keluarga Kesultanan Atau Di keturunan Bani Wali Songo Mengetahui Hal tersebut Maka Belanda Membuat suatu Proyek Kooptasi Umat Islam Dengan Menunjuk Seorang orientalis Yang hafal Al-Quran Bernama Snog Horgron Yang nama Samaranya Haji Abdul Lafar Atau Habib Putih Snog Horgron Keliling Keliling Dari Aceh Hingga Tanah Jawa Dan Dia Banyak Memberikan Rekomendasi Kepada Belanda Tentang Bagaimana Cara Menaklukkan Dan Menzinakkan Umat Islam Termasuk Harus Merebut Klaim Siapa Cucu Nabi Yang Paling Pantas Memiliki Otoritas Keagamaan Di Nusantara Paham Kan Di era Tersebut Tercatat Salah Satu Kaki Tangannya Bernama Usman Bin Yahya Seorang Imigran Keturunan Po'alawi Yaman Yang Diangkat Pone Belanda Menjadi Mufti Agung Batavia Membuat Sebuah Kitab Dan Berfatwa Haram Memberontak Pada Penjajah Belanda Bahkan Mendoakan Kejayaan Bagi Ratu Wilhelmina Ketika Berulang Tahun Masjid Pekujan 2 September 1898 Sebuah Pertanyaan Besar Bahwa Seorang Keturunan Imigran Dari Negara Paling Miskin Di Arab Dan Mengaku Keturunan Nabi Muhammad Kok Malah Menjadi Kaki Tangan Penjajah Yang Menindas Umatnya Bahkan Mendoakan Pemimpin Penjajah Tersebut Apakah Yang Sebenarnya Terjadi Yang Sebenarnya Terjadi Adalah Satu Belanda Sedang Menggunakan Kaki Tangannya Dalam Mencengkram Penjajah Di Nusantara Kedua Kooptasi Atas Nama Keturunan Nabi Dilakukan Untuk Menipu Umat Islam Di Nusantara Yang Ketiga Bila Umat Islam Tidak Bisa Dimurtadkan Maka Harus Dikacaukan Dari Dalam Bahkan Ketika Belandanya Kabur Dan Penjajahan Sudah Berakhir Kaki Tangannya Masih Bercokol Di Negeri Ini Dan Dengan Sombongnya Masih Melakukan Politik Rasis Yaitu Mengembangkan Klaim Sebagai Ras Termulia Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Aplikasi Nyata Adalah Melarang Putri-putrinya Dengan Alasan Kafa'ah Atau Kesetaraan Nasab Menikah Dengan Diluar Golongan Mereka Dalihnya Agar Nasab Nabi Tidak Terputus Sementara Yang pria Bebas Aturan Kafa'ah Tersebut Namun Benarkah Aturan Ini Dalam Islam Perlu Pembahasan Khususus Namun Sebagai Penyanggah Patut Dijawab Bagaimana Rasulullah Menikahkan Putri-putrinya Yang tidak Hanya Siti Fatimah Dan Beberapa Banyak Putri-putri Ahlin Bet Yang menikah Dengan Luar Keluarganya Tercatat Yang Jelas-jelas Keturunan Nabi Sallallahu Sallam Dan Seorang Yang Alim Kelas Dunia Sayyid Muhammad Maliki Mekah Menikahkan Putri-putrinya Dengan Non-Sayyid Sebagai Contoh Islam Tidak Rasis Sebagaimana Yang Didukungkan Pak Alawi Imigran Yaman Di Nusantara Ini Kajian Ilmiah Dari Kiyah Haji Madudin Usman Al-Bantani Bahwa Pengakuan Para Habib Sebagai Keturunan Nabi Sallallam Belum Terbukti Secara Ilmiah Dari Kajian Kitab Nasab Sejarah Dan Genetika Pak Alawi Imigran Dari Yaman Yang Di Nusantara Ini Paling Masif Mengaku Turunan Nabi Ini Ternyata Gagal Total Dan Demi Akal Sehat Berbasis Ilmu Pengetahuan Klaim Sesat Dan Menyesatkan Itu Harus Dihertikan Selain Mereka Tidak Bisa Menunjukkan Bukti Pengakuan Dari Negara Asal Datuk Ya Atau Nakubah Syadatul Ashraf Yaman Atau Irak Sebagai Asal Dari Sayyid Ahmad Bin Isa Rumi Al-Fusain Klaim Itu Klaim Itu Sangat Membutuhi Umar Di Mata Cinta Dengan Klaim Sebagai Bukti Cinta Pada Nabi Adalah Cinta Kepada Mereka Seolah Cinta Mereka Adalah Kunci Syafaat Nabi Sallallahu Atau Kunci Surga Sejurnya Klaim Itu Juga Sebenarnya Berbahaya Bagi Diri Mereka Sendiri Karena Di Era Globalisasi Seperti Sekarang Ini Hubungan Komunikasi Dan Perjalanan Antar Negara Sangat Baik Bagaimana Andai Para Nakib Dunia Pada Berdatangan Ke Indonesia Tentu Mereka Akan Memberi Kesaksian Yang Sebenar Benarnya Mengaku Keturunan Seseorang Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tidak Bisa Klaim Sepihak Namun Harus Diakui Oleh Seluruh Keluarga Besarnya Secara Internasional Apalagi Yang Diklaim Ini Adalah Sosok Paling Suci Bagi Agama Islam Yaitu Baginda Kanjik Nabi Muhammad Sallallahu Yang Mana Berbanyak Negara Dengan Membuat Nakobah Atau Lembaga Pencatat Nasab Mereka Juga Saling Terkoordinasi Secara Baik Selengkapnya Berikut Ini Daptar Klaim Sesat Dari Pak Alawi Di Indonesia Yang Pertama Mengklaim Sebagai Keturunan Nabi Ternyata Hanya Pengakuan Sepihak Tanpa Bukti Pengakuan Dari Nakobah Pencatatan Keluarga Nabi Nakobah Sadatul Ashraf Dari Yang Kedua Menerapkan Politik Rasis Peninggalan Belanda Mereka Ras Paling Tinggi Dan Mulia Berdasarkan Klaim Sesat Keturunan Nabi Di Atas Yang Ketiga Membelokkan Sejarah Para Pendahulu Penyebar Agama Islam Di Nusantara Kepada Nasabnya Padahal Mereka Para Pak Alawi Ini Baru Kapan Ke Nusantara Dan Ketika Beberapa Keluarga Bali Wali Songo Isbat Internasional Kena Memakai Kitab Nasab Ba'alawi Seperti Kitab Samsun Tuhiroh Tidak Ada Satupun Yang Keluar Isbatnya Namun Ketika Memakai Catatan Manuskrip Nusantara Yang Sepuh Ternyata Sesuai Dan Tersambung Dengan Catatan Lakobah Dunia Tercatat Terah Sunan Giri Sudah Keluar Isbatnya Kesyah Abdul Qadir Al Jelani Atau Terah Sayyid Sulaiman Mojo Agung Pendiri Ponpes Tertua Sidokiri Pasuruan Yang Juga Kesyah Abdul Qadir Abdul Qadir Jelani Menyusul Terah Dari Sunan Ampel Yang Keluar Ke Jalur Samarkan Al Musawi Al Husseini Dan Keluarga Kesultanan Indonesia Lainnya Yang Keempat Menerapkan Politik Belah Bambu Yang Atas Ditarik Tapi Yang Bawah Diinjak Wali Songo Diakui Keluarganya Tapi Keturunannya Mayoritas Dianggap Majul Terputus Kasus Ini Nyata Pada Salah Satu Keluarga Pontes Sidogiri Pasuruan Dimana Salah Seorang Keturunan Laki-laki Dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung Dalam Sebuah Insiden Nasabnya Dibuduh Dengan Indikasi Majul Terputus Hingga Beliau Akhirnya Dengan Berbekal Manuskrip Keluarga Yang Sepuh Maju Isbat Kena Kobah Internasional Dan Alhamdulillah Keluar Syahadah Nasab Sebagai Duryah Nabi Sallam Yang Kelima Kesalahan Fatal Ba'alawi Berikutnya Gemar Mempersekusi Atau Menuduh Palsu Nasab Orang Lain Bahkan Dengan Mudahnya Menuduh Mal'un Terputuk Begitu Ada Peribumi Mengaku Tuhan Nabi Dengan Alasan Tidak Ilmiah Misal Dihubungkan Dengan Wajah Atau Tuduan Yang Dangkal Lainnya Kalau harus Wajah Ngarap Di Timur Tengah Sana Ngarap Semua Apa Harus Jadi Jujuh Nabi Semua Nah Sebagaimana Dengan Syed Yang Di Sudan Afrika Atau Cina Yang Hitam Dan Sipit Karena Mutasi Gen Datuknya Kawin Turun Temurun Dengan Peribumi Yang Yang Keenam Mudah Mengklaim Datuk-Datuknya Sebagai Waliullah Dan Dengan Gegabah Membandingkan Dengan Waliullah Lainnya Lalu Diklaim Makom Kedudukannya Lebih Rendah Dari Datuknya Contoh Yang Masif Makom Waliullah Legendaris Yang Sangat Dihormati Di Dunia Islam Dan Nusantara Bahkan Terkenal Sebagai Sultanul Awliya Rajanya Para Wali Syah Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani Keturunan Cucu Nabi Dari Sayyidina Hassan Diklaim Jauh Lebih Rendah Dibanding Datuk Ba'alawi Al-Fakih Al-Muqodam Pertanyaannya Bagaimana Mengukur Ketinggian Makom Seorang Apakah Sudah Merasa Lebih Tinggi Derajatnya Dari Yang Diukur Dan Bagaimana Perasaan Keturunan Dan Pengikut Torikohnya Kemudorotan Klaim Ini Jauh Lebih Besar Dari Pencerahan Akan Ketaulatannya Yang Ketujuh Mengklaim Organisasi Islam Seperti NU Adalah Berdiri Karena Pak Alawi Pertanyaan Pertanyaannya Adakah Pak Alawi Ikut Tercantum Sebagai Pendiri NU Dan Jangan Lupa Setelah NU Berdiri 1926 Menyusul Tahun 1928 Robito Alawiyah Juga Berdiri Atas Restu Belanda Kenapa Mendirikan Organisasi Sendiri Yang Inklusif Mengapa Tidak Bergabung Saja Dengan NU Sebagai Sesama Penganut Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Inklusif Dalam Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Etnis Arab Telat Hampir 6 Tahun Dukungannya Itu pun Karena Perjuangan Arab Masyayih Non Pak Alawi Yang Ternyata Juga Mendapatkan Perlakuan Rasis Dari Pak Alawi Contoh Hukum Kafa'ah Nikah Sehingga Kaum Arab Masyayih Yang Semula Juga Menikmati Warga Kelas Dua Di Era Penjajahan Akhirnya Merapat Ketokoh Pergerakan Indonesia Yang Kedelapan Mengklaim Hari Kemerdekaan Lambang Negara Bendera Merah Putih Dan Banyak Hal Tentang Kemerdekaan Indonesia Atas Restu Pak Alawi Sungguh Keterlaluan Klaim Itu Tanggal Kemerdekaan Itu Ada Panitianya Rapat Berbulan Bulan Sejak BPUPKI Hingga PPKI Dan Disitu Pak Alawi Tidak Ada Satupun Anggotanya Lalu Lambang Negara Garuda Itu Sudah Sejak Lama Dipakai Oleh Kerajaan Kerajaan Di Nusantara Burung Garuda Itu Burung Suci Mitologi Sebelum Agama Islam Masuk Nusantara Sementara Bendera Merah Putih Sudah Sudah Dipakai Sejak Era Kediri Dan Majapahit Para Founding Feather Terinspirasi Bahwa NKRI Adalah Kelanjutan Dari Kebesaran Kerajaan Kerajaan Nusantara Di Masa Silam Jadi Bukan Terinspirasi Oleh Yaman Sebuah Negeri Yang Hingga Sekarang Maaf Masih Miskin Dan Kacau Balau Jadi Tolonglah Sebagai Himbauan Serta Nasihat Agar Segala Narasi Dan Klaim Sesat Itu Dihentikan Dembi Menjaga Kondusivitas Seluruh Eleman Berbangsa Dan Bernegara Di Republik Yang Kita Cintai Ini Begitulah Urian Dari Kami Yang Sebenarnya Bisa Diurekan Lebih Panjang Lebar Lagi Namun Semua Ini Dilakukan Dengan Tujuan Rasa Sayang Sebagai Sama Anak Bangsa Kita Menjadi Bangsa Besar Manakala Hidup Saling Menghormati Tanpa Merasa Lebih Tinggi Dan Mulia Dari Sikap Kebersamaan Dan Toleransi Itu Akan Tumbuh Kekuatan Serta Kebahagiaan Yang Sejati Wallah Alam Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh